Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ira Gati Usha. Pemirsa politikus Partai Nasdem Ahmad Sahroni berpeluang untuk maju di Pilkada DKI Jakarta tahun 2024. Pria yang merupakan calon anggota legislatif dari Dapil Jakarta III ini, bahkan sempat terlibat saling sindir di media sosial dengan politikus Gulkari yakni Ridwan Kamil. Perdebatan itu terkaitkan sekeduanya di Pilkub DKI Jakarta. Dikutip dari Warta Kota Live, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim mengatakan, partainya belum fokus memikirkan calon gubernur DKI Jakarta. Meski begitu, Nasdem telah mengantongi tiga nama, termasuk Ahmad Sahroni. Hermawi menuturkan pihaknya masih fokus mengikuti rekapitulasi suara manual atau real count pemilu 2024. Tentunya untuk mengetahui perolehan kursi di DPR dan DPR DRI. Hermawi lantas membeberkan tiga nama yang berpeluang di usung partainya untuk bertanding di Pilkub DKI Jakarta. Ketiga calon itu yakni ketua fraksi Nasdem di DPR DDKI yakni Bibi Andrino. Kemudian ada pula Oki Asokawati dan juga Ahmad Sahroni. Hermawi pun optimis apabila Sahroni dan Ridwan Kamil bersaing. Sahroni akan memenangi pertarungan tersebut. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.